Saudara, 12 tahun mengudara, Kompas TV selalu berkomitmen jadi yang terdepan mewartakan peristiwa di seluruh Indonesia. Di ulang tahun yang ke-12, kami juga berkomitmen untuk mengawal pemilu 2024. Bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali bagaimana kemeriahan puncak perayaan HUT ke-12 Kompas TV Indonesia Raya, kami rangkum semuanya untuk Anda dalam tayangan berikut ini. Puncak perayaan hari ulang tahun ke-12 Kompas TV yang digelar Senin malam di Hotel Sultan Jakarta dihadiri sejumlah tokoh nasional. Perayaan HUT Kompas TV jadi momen spesial sebagai bentuk apresiasi dan juga syukur terhadap kesetiaan penonton setia Kompas TV selama 12 tahun terakhir. Tak tanggung-tanggung saat red carpet sebelum acara kita disajikan indahnya aneka wastra atau kain tradisional Indonesia yang dikenakan para tokoh. Dan yang tak ketinggalan sejumlah harapan pun tersemat di ulang tahun Kompas TV tahun ini. Selamat ulang tahun Kompas TV yang ke-12, independen terpercaya dan itu real, aktual dilakukan. Selamat dan terus objektif memberikan edukasi mencerdaskan bangsa Indonesia. Kompas TV itu tontonan wajib ya, apalagi makin kesini acaranya makin bagus dan memberikan pencerahan. Tentu harapan saya Kompas TV bisa memberikan lebih banyak variasi-variasi. Selamat ulang tahun ke-12 untuk Kompas TV. Kompas TV menjadi pilihan bagi pemirsa di Indonesia, teruslah menjadi TV yang mengedukasi, menginspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan karena kita di tahun politik, saya kira Kompas TV juga menjadi pilihan bagi pilihan berita untuk mengedukasi pemilih di Indonesia. Kompas terus memberikan pencerahan kepada publik berita-berita yang berimbang, mendidik gitu ya. Saya terima kasih dengan Kompas karena banyak menyajikan berita-berita yang luar biasa dan TV Kompas juga menyajikan berbagai berita yang menurut saya sangat menarik dari perspektif berbagai narasumber dan perspektif Kompas. Acara pun semakin meriah dengan penampilan sejumlah musisi tanah air, diantaranya ada Chris Dayanti, Vicky Shoe, dan juga grup Band Dewa 19. Tamu undangan bahkan sempat bertepuk tangan saat grup Band Dewa 19 membawakan lagu Roman Picisan. Kompas TV berkomitmen terus memberikan program-program edukatif, serta meningkatkan standar jurnalisme dengan mengedepankan integritas dan juga etika. Tim Liputan, Kompas TV